Vietnam resmi merilis squad untuk pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun peluang Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya masih cukup berat, namun mereka optimis bisa memaksimalkan setiap pertandingan yang ada. Vietnam menjalani sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia dengan menaruh harapan kepada Irak agar bisa mengalahkan timnas Indonesia, sementara itu mereka akan memaksimalkan pertemuan melawan Filipina dengan raihan kemenangan. Seperti inilah komentar orang Vietnam untuk squad asuhan Kim Sang Sik yang baru saja resmi dirilis. Sangat disayangkan keeper Bui Tien Dung sedang dalam kondisi bagus dan tidak dipanggil. Keeper Philip Nguyen tidak dalam kondisi bagus tetapi tetap dipanggil oleh pelatih baru ini. Boleh dibilang Van Kuyet saat ini sedang dalam performa yang bagus agak disayangkan mungkin pelatih baru masih belum berani mengambil resiko karena baru mengambil posisi, sehingga masih menggunakan kerangka lama untuk mempertahankannya, meningkatkan kecepatannya, mungkin mengerti. Sayangnya bagi Chong Puong, Duan Van Hao tidak direkrut. Tidak ada yang baru, teruslah menggosoknya berulang kali Peteran. Semoga pelatih baru turun peringkatnya lagi karena dua gambar ini kalah terus. Pelatih ini pasti adik dari pelatih asal Perancis kan, sengsara saja sebagai pemain. Sudah lama sepak bola Vietnam tidak lagi memiliki tontonan apapun. Keeper Bui Tien Dung sedang dalam performa bagus namun belum bisa direkrut, kasihan kamu. Ngu Yen Man juga cukup baik di Nam Din, tetapi tidak menerima panggilan apapun. Sedikit kasihan pada Chao Fan Trian dan Din Trong. Saya tidak melihat ada yang menonjol, hanya saja semua orang tua. Tidak banyak perbedaan itu semua mirip sekuat sebelumnya, bukan? Tim lama yang sama, saya tidak mengerti mengapa Fantan dipanggil. Tanpa beberapa pemain naturalisasi, kami tidak bisa memimpikan piala dunia. Melihat daftarnya, pelatih barunya kurang bagus. Menurut saya, pemain Vietnam kita sekarang hanya berwajah seperti itu. Yang penting bagaimana pelatih mengajarkan taktik dan latihan fisik plus teknik. Adalah baik bagi pemain yang sedang dalam kondisi bagus untuk bermain bagus di klub. Tetapi ketika mereka bergabung dengan tim nasional, akan ada tekanan dan mereka tidak akan bermain bagus. Ini benar-benar berbeda dengan klub. Dimana orang-orang dengan performa buruk bermain sangat baik setiap kali mereka bergabung dengan tim. Dari dulu, aku lihat Pak Hang Seo sampai sekarang, aku sering melihatnya seperti itu. Melihat sekuat ini tidak terlalu kuat, dengarkan saja saya. Anda akan melihat hasil yang jelas di bulan Juni ini. Pelatih ini belum menemukan pemain baru, lagi-lagi sekuat yang kalah dan kalah. Melihat lini striker, sepertinya saya sedikit menyesal. Saya tidak percaya ini adalah daftar yang dipilih pelatih. Tim ini kalah lagi. Sepak bola Vietnam semakin terpuruk dari hari ke hari tidak banyak pemain yang bermain dengan baik.